Intro Hai Metal Lovers, kembali lagi bersama saya Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah dari para Jesse Racer Yang kali ini udah masuk ke part 8 Dimana di part ini akan menceritakan kebangkitan dari Kaiser Hades Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke alur ceritanya Intro Melanjutkan dari cerita sebelumnya Dimana Dr. Zora telah menghancurkan banyak sekali Stellar Ray Sehingga hanya menyesakan 2 Stellar Ray lagi Satu tertempel di Kaiser Hades Dan satu lainnya berada dalam perlindungan para Jesse Racer Ini membuat Dr. Zora akan mengarahkan seluruh tenaganya Untuk bisa menghancurkan Stellar Ray terakhir Sebelum nantinya Stellar Ray yang ada di Kaiser Hades bisa dihancurkan Cerita pun lanjut ke Dr. Zora yang sedang meminta maaf ke Kaiser Hades Karena di pertarungan sebelumnya Dia berhasil dikalahkan dan diperdayai oleh para Jesse Racer Dr. Zora pun berjanji kali ini dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi Dan dia sendiri yang akan turun tangan untuk menghancurkan Stellar Ray terakhir Adegan pindah ke Yuka dan Hiraga yang sedang menuju ke tempat Yang diakini terdapat Stellar Ray lainnya Tempat itu bernama Pegunungan Kamishiro Di sisi lain Mio yang sedang bersama Reika merasakan bahaya yang akan datang Dan setelahnya tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan berupa Stellar Ray yang berada di atas Kaiser Hades Tentunya ini membuat dia terkejut dan khawatir Karena Sota dan lainnya sedang mengarah ke tempat dimana Kaiser Hades disegel Adegan lanjut ke Sota dan lainnya yang sudah sampai di Pegunungan Kamishiro Lalu Sota melihat Dr. Zora sedang mengawasi mereka Melihat itu membuat Sota tambah yakin bahwa Stellar Ray lainnya berada di Pegunungan ini Kemudian mereka pun mengejar Dr. Zora Akan tetapi pasukan Zakwaldomo muncul dan menyerang mereka Di sisi lain Mio, Reika, dan ayahnya Sota juga sudah hampir sampai di Pegunungan Kamishiro Untuk memberitahu Sota dan lainnya tentang Kaiser Hades yang berada di Pegunungan itu Kembali ke Sota dan lainnya yang kali ini sedang bertarung melawan Dr. Zora Di sini mereka kewalahan menghadapi Dr. Zora yang kekuatannya di atas rata-rata Untuk bisa mengalahkannya mereka pun harus bersatu Beberapa saat kemudian Mio dan lainnya datang untuk membantu Sota Dimana di sini Mio berhasil menyelamatkan Sota ketika akan dibunuh oleh Dr. Zora Terlihat Mio bisa mengeluarkan perisai yang membuat Dr. Zora terpental jauh ketika memukulnya Tentunya ini membuat Dr. Zora terkejut akan kekuatan perisai tersebut Kemudian Mio menjelaskan ke Sota dan lainnya Bahwa perisai ini merupakan jasi power yang bisa dia gunakan untuk melindungi para jasi riser Lalu Mio juga memberitahu para jasi riser bahwa stelare yang mereka cari ada di Kaiser Hades Mio pun menyarankan untuk tidak mendekati tempat dimana Kaiser Hades disegel Akan tetapi di sini Sota malah berpikiran lain Dengan mengatakan bahwa mereka harus mengambil stelare itu dari Kaiser Hades Selagi dia masih disegel Lagi-lagi Sota bertindak sendirian yang bisa membahayakan nyawanya Hal itu membuat mereka semua mengikuti Sota karena khawatir akan keselamatannya Kemudian mereka tiba di sebuah hua yang di dalamnya terdapat dimensi lain Dimana Kaiser Hades disegel Disinilah mereka semua akhirnya tahu seperti apa Kaiser Hades itu Lalu Dr. Zora keluar dari dimensi itu untuk menghancurkan stelare yang berada dalam perlindungan jasi riser Tidak tinggal diam Sota dan jasi riser lainnya pun berubah untuk mencegahnya Akan tetapi kemudian Dr. Zora berhasil menghancurkan stelare itu Yang membuat dia bisa menghancurkan stelare terakhir yang menyegel Kaiser Hades Setelah itu dengan bantuan Mio Ketika jasi riser masuk ke dimensi dimana Kaiser Hades berada Sedangkan Reika dan ayahnya Sota menunggu di luar Beberapa saat kemudian akhirnya segel Kaiser Hades berhasil dibuka Yang membuat Kaiser Hades pun bangkit setelah 400 tahun lamanya dia terkurung Namun disini terlihat kondisi tubuh Kaiser Hades belum pulih seutuhnya Dikarenakan dia baru saja bangkit Melihat itu para jasi riser pun mencoba menyerang Kaiser Hades habis-habisan Selagi mereka punya kesempatan Namun Sota dan lainnya terlempar keluar dari dimensi itu setelah mendapatkan serangan dari Kaiser Hades Lalu terlihat Dr. Zora meminta Kaiser Hades untuk membiarkannya bertarung melawan jasi riser Demi melindungi dia yang belum pulih Kemudian setelah diperbolehkan Dr. Zora pun langsung menyerangi jasi riser Beberapa saat kemudian pesawat tempur milik Kaiser Hades keluar dari pegunungan itu Dan berniat untuk kabur demi memulihkan kondisinya Tidak tinggal diam Sota pun memanggil Genshi Juraishros untuk menghentikan Kaiser Hades Akan tetapi kemudian Dr. Zora mengubah ukurannya menjadi raksasa dan menghadang Genshi Juraishros Supaya pesawat tempur Kaiser Hades bisa pergi Pertarungan antara Genshi Juraishros melawan Dr. Zora pun tidak terelakkan Di sini Genshi Juraishros sangat kewalahan menghadapi Dr. Zora Bahkan saat menggunakan Eno dan Koki mereka masih kesulitan untuk mengimbangi kekuatan Dr. Zora Beberapa saat kemudian tiba-tiba dari kejauhan muncul Seishinju lainnya Milik Razer Kageri dengan nama Seishinju Ranga Kali ini Yuka sebagai Razer Kageri mengambil alih kendali penuh untuk pertama kalinya Dengan kecepatan dan kegesitan yang di atas rata-rata Genshi Juraishros mampu membuat Dr. Zora kewalahan Bahkan sampai berhasil mengalahkan Dr. Zora Akhirnya para Genshi Racer berhasil mengalahkan Dr. Zora seutuhnya Akan tetapi mereka juga sadar bahwa ancaman dari Kaiser Hades akan segera datang Sehingga mereka harus siap menghadapi ancaman itu Dan itu dia part ke-8 dari alur cerita film seri Jashi Racer Akan saya lanjutkan lagi kisahnya di part-part selanjutnya Jadi jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Sampai jumpa di beberapa hari selanjutnya Salam Metaverse Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!